Intro Di masa mudik lebaran, biasanya pemerintah menyiapkan sedikitnya 10 armada bus untuk program mudik gratis yang bisa dimanfaatkan warga yang ada di perantauan untuk bisa pulang kampung. Di tahun 2023 ini, diperkirakan akan kembali dilakukan program mudik gratis, di mana ada 3 titik yang akan dilewati oleh bus program mudik gratis, termasuk salah satunya di terminal tipe A Harjamukti Kota Cirebon. Namun demikian, pihak terminal sementara ini masih menunggu kepastiannya dari pusat, meskipun program mudik gratis bisa membantu masyarakat, khususnya yang membutuhkan untuk bisa pulang ke kampung halamannya. Nah, untuk tahun lalu, Cirebon, Alhamdulillah, kita mendapatkan mudik gratis itu 10 armada bus. Nah, untuk baliknya itu 5 armada bus. Nah, untuk informasi yang lebih lanjut, sampai dengan beberapa lagi ini, ya mungkin beberapa jumlahnya, kita juga semua sembuh. Tapi diperkirakan hampir sama dengan tahun yang kemarin. Tapi yang lebih penting lagi, mudah-mudahan ya semua kegiatan atau program ini dapat menampung kebutuhan masyarakat yang ada di Cirebon. Diharapkan dengan armada reguler yang disiapkan PO bus dan ditambah jika nanti ada bus mudik gratis, bisa menampung para penumpang di masa mudik lebaran. Terima kasih.